Ketika cahayanya hatinya ingat ilmu, umpama, wah malam Senin ngaji, ya malam Senin gak? Ngaji, ngaji sifat 20 ilmu tauhid, artinya yakin bahwa ngaji ini perintah nabi Tolabul ilmi faridatun ala gulemas, lisannya ngomong, eh saudaraku, ini malam Senin ngaji nih Saya mau ngaji, kamu mau ngikut gak? Bahkan sampai adab aja mengatakan ketika ada tamu, itu kita harus konfirmasi kepada tamu tersebut Saya mau ngaji, kira-kira ini kamu mau nungguin di sini, atau ngikut saya ngaji, atau kamu mau kemana? Konfirmasi Pentingnya ilmu tadi ditasdik, kemudian diucapkan Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi 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 Mustahil Assalamualaikum warahmatullahi 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 Untuk memahami hukum akli daripada versi ilmu tauhid Hukum akli ini adalah, yakni hukum akal yang sempurna Versi ilmu tauhid sifat 20 ini, hukum logika itu adalah hukum akal yang sempurna Logika yang sempurna Kalau kita logikanya logis Logis itu bagaimana? Ya sempurna Jadi kita sudah punya pemahaman yang sama tentang logikanya yang logis Dengan versi ilmu tauhid, hukum akal yang sempurna Jadi ciri daripada hukum akal yang sempurna tadi, berpikir dengan logis Nah sekarang bertanya kembali Hukum akal yang sempurna itu yang bagaimana? Atau yang logis itu yang bagaimana? Karena yang pertama kita sudah ketahui, logikanya sudah logis Ciri logisnya bagaimana? Yang sempurna itu yang bagaimana? Diteruskan disini, yaitu cahaya Yang tertaruh di hati mu'min Itu cahaya Jadi kalau versi ilmu tauhid Disini dititik beratkan adalah cahaya Cahaya tadi ditaruh di hati orang mu'min Itu akal yang sempurna Kalau ditanya, yang logis itu yang bagaimana? Satu Orang tadi mempunyai cahaya Kedua Punya hati Ketiga Dia statusnya orang mu'min Ini ciri khas akal yang sempurna ini Tiga ini gak boleh lepas Sebab kalau salah satunya kurang Maka ketika dia menganalisa Dia berpikir Kalau gak punya tiga syarat ini Maka keputusannya tidak logis Ini versi ilmu tauhid Karena ini lebih spesifik membahas tentang ilmu tauhid Bukan logika umum Beda sama orang punya logika umum Dia menganalisa seluas-luasnya Sebanyak-banyaknya Tanpa ada hat Tanpa ada batas buat mereka Nah tapi kalau hukum akal Versi ilmu tauhid Tiga ciri Pertama Yaitu dia punya cahaya Kedua Dia punya hati Ketiga Dia orang mu'min Kenapa dia harus punya cahaya? Ingat Dengan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al ilmu nur Wa nurullah Layuh dalil Asi Ilmu itu adalah cahaya Ilmu itu adalah cahaya Dan cahaya ilmu syariat Islam ini Tidak diberikan kepada orang Maksiat Satu kita ketahui Bahwa orang-orang yang mempunyai hukum akli Orang yang mempunyai akal yang sempurna Maka dia bermanbak Dia akan memutuskan sesuatu Dasarnya daripada ilmu Karena ilmu tadi merupakan cahaya Ini satu nih Jadi paham ya Kedua Hatinya memang selalu Penuh dengan keilmuan Tidak dibarengin dengan Namanya sifat-sifat Negatif Iri Denggi Hasot Takabut dan lain sebagainya Yang keluar memang ilmu Yang keluar memang ilmu Cahaya terus Jadi keluar daripada hatinya Yaitu cahaya Cahaya tadi adalah suatu ilmu Udah dua deh Berarti hatinya Benar-benar bermanbak Kepada ilmu Ilmu tadi menjadi cahaya Ketiga Mumin Mumin Orang yang mempunyai akal yang sempurna Tadi dia punya Kriteria Keimanan yang Memadai dan cukup Minimal Tasdikun bil galbi Wa qaulun bil lisani Wa amalun bil arkani Hatinya bertasdik Hatinya membenarkan Hatinya jujur Hatinya diyakin Kemudian keyakinan hatinya tadi Diwujudkan dengan tutur kata Dengan li Lisan Ketika cahayanya Hatinya ingat ilmu Umpama Wah malam senin ngaji Malam senin gak Ngaji Ngaji sifat 20 ilmu tauhid Artinya yakin Bahwa ngaji ini perintah Labi Tolabul ilmi faridatun ala gulemas Lisan nya ngomong Eh saudaraku Ini malam senin ngaji Saya mau ngaji Kamu mau ngikut gak Kamu mau ngikut gak Bahkan sampai adab aja Mengatakan ketika ada tamu Itu kita harus konfirmasi Kepada tamu tersebut Saya mau ngaji Kira-kira ini Kamu mau nungguin disini Atau ngikut saya ngaji Atau kamu mau Kemana Konfirmasi Pentingnya ilmu tadi Ditasdik Kemudian diucapkan Gitu Ya Kita harus konfirmasi Itu tamu Yang memang tamu itu Diangkat Derajatnya Satu sisi ya Tapi Tamu tadi bisa kalah Posisinya Dengan Yaitu namanya Ngaji Ini kayak contoh Dari adab tamu Saya mau ngajar Kira-kira Mau nunggu disini Atau ikut saya ngaji Atau gimana Wah saya pulang Saya merhabat Makanya saya telat ini Nah ini Hati yang dibenarkan Itu tadi Diucapkan dengan Lirisan Kemudian Ditunjukkan Dengan visualisasinya Apa Ya kita duduk Duhir dan Bak Hatin Kita ngaji nih Biar steril Kita punya hati Kenapa Kalau hati kita punya Maksiat Maaf Maaf Ada iri Ada dengi Ada asut Ada tegabur Ilmu itu Gak mau masuk Sama diri kita Rasulullah Rasulullah sudah Mengklaim tadi Al-ilmu nur Wa nurullah Layuh dalil Asi Maksiat Ati Saja Itu ilmu Itu gak mau Masuk Maaf Bukan Kita gak butuh ilmu Bukan Ilmu Yang nolak Ilmu Yang mencerai Kan dirinya Mentalakkan Dirinya Untuk tidak masuk Kepada orang-orang Bermak Maksiat Biar steril Kita punya hati Biar bersih Kita punya niat Setelah hati kita bersih Baru kita Kaulun bin lisan Ucapkan dengan lisan Apa yang ada dalam hati Jangan sampai Membohongin Isi hati Jangan beda Apa yang Di Dalam hati Dengan lisannya Ini yang akan Mengganggu Amal ibadah Kita sekalian Biar tasdik Biar Kaulun bin lisan Apa yang Diucapkan Tadi Benar-benar Ada yang ada Di dalam hati Visualnya Dohirkan Dengan Apa yang Diucapkan Oh Saya mau ngaji Benar-benar ngaji Jangan bikin Kelisah Pak Mohon maaf Saya mau ngaji ya Gira Tak mau pulang Agak maju Malah ngopi Ada Kayak begitu Ada Pak mohon maaf ya Ini sepenting Kita kelihatan Sambil sini dulu ya Mau kemana Mau ngaji Bisnis Ngaji gagak Akhirnya bisnis Saya pernah Ini pengalaman Dari Waktu saya Mondok Ini aib Tapi saya jelaskan Mudah-mudahan Tidak jadi fitnah Ini jadi pelajaran Pada Pada waktu itu Hari biasa Artinya Tidak Tidak Idul fitil Atau Idul adha Saya orang Jawa Mondok di Jakarta Pengen saya Konfirmasi kepada Guru Ana Ustadz Saya pengen pulang Mengapain nanti Pengen ketemu Orang tua Jangan pulang Udah Ngaji aja Gitu kan Bahasa Ustadz Ana Begitu Tapi Karena saya Pengen pulang Juga Saya nekat pulang Tanpa Izin Daripada Seorang Ustadz Ana Itu Nyampe Di Masuk Cerebon Lepas Masuk Cerebon Itu Kereta Tabrakan Kereta Tabrakan Alhasil Udah Insiden Barah Blah-blah Ganti Kereta Ya Alhamdulillah Masih Allah Kasih selamat Tapi gini Hari Tapi banyak Yang Meninggal Banyak Pada waktu Nah ini Seorang Ustadz Ana Tadi Karena dia Melarangi Dasarnya Dengan Dia punya Cahaya Hati Dia punya Keilmuan Beliau Punya Hukum Akal Yang Sempurna Cuman Gak dikata Ntar Kalau Diberangkat Tabrakan Gitu Atau Insiden Gak dikata Gitu Jangan Udah Ngaji Gitu Karena Ngaji Itu Lebih wajib Daripada Segala Bagalah Dalai Emang ilmunya Begini Cara Menganalisa Suatu Masalah Harusnya Dengan Ilmu Tadi Dengan Cahaya Itu Tadi Bukan Pakai Nafsu Nah Kalau Pakai Ilmu Insyaallah Selesai Masalah Seberat Apapun Masalahnya Kalau Dianalisa Dengan Cahaya Hati Dengan Keilmuan Yang ada Insyaallah Selesai Tapi Kalau Namanya Pakai Adat Pakai Ego Ampe Budok Kalau Bahasa Kerennya Ampe Kiamat Juga Gak Kenapa Karena Suatu Masalah Itu Selesai Itu Bisa Diselesaikan Dengan Sistem Yang Diatur Oleh Masalah Tersebut Sendiri Nah Ini Hukum Akal Itu Tadi Memang Harus Kita Ini Satu Kita Harus Punya Satu Apa Tadi Yaitu Ilmu Cahaya Cahaya Hati Kita Harus Benar Benar Kuat Belajar Dan Belajar Dan Belajar Kedua Hati Kita Ya Hati Kita Benar Benar Ketiga Kita Harus Masuk Mumin Minimal Tasdik Bilgalap Waqaulun Bilisan Wa'amalun Bilarkan Yang Di Hati Yang Dilisan Yang Dilakukan Satu Kesatuan Sama Persis Tidak Meleset Insya Allah Itu Sudah Masuk Nominasi Orang Mumin Ketika Seperti Itu Ketika Mendapatkan Suatu Masalah Atau Suatu Problem Atau Ingin Menyelesaikan Agenda Agenda Agendanya Maka Dia Selalu Berpikir Dengan Keilmuannya Dengan Kebersihan Jiwanya Dengan Penuh Yaitu Keimanannya Insya Allah Ini Ketemu Yaitu Hukum Akal Yang Sempurna Kemudian Manfaat Cahaya Hati Tadi Atau Fungsi Cahaya Hati Tadi Itu Dapat Diketahui Akan Segala Ilmu Doruri Yaitu Yang Tiada Berhajat Pada Dalil Ketika Seorang Itu Sudah Tenang Untuk Masuk Ke Sofwatul Gulub Kebersihan Jiwanya Hatinya Kemudian Dia ingat Ilmu Cahaya Hati Tadi Dengan Cahaya Hati Tadi Itu Dapat Mendeteksi Segala Ilmu Doruri Segala Ilmu Doruri Saya ulang Lagi Dengan Cahaya Hatinya Kalau Benar-benar Sudah Punya Tiga Kriteria Cahaya Hati Atau Ilmu Kemudian Hatinya Sudah Masuk Kemudian Jadi Orang Muin Maka Dia Bisa Mendeteksi Segala Ilmu Doruri Pertanyaannya Apa itu Ilmu Doruri Ilmu Yang Tidak Berhajat Pada Dalil Artinya Ilmu Doruri Itu Kejadian-kejadian Doruri Itu Tidak Perlu Dibutuhkan Dalil Tidak Nggak usah Nanya Dalil Mana Dalil Kelama Antar Asal Sudah Masuk Asal Sudah Masuk Dengan Cahaya Hati Tadi Itu Fungsinya Bisa Mendeteksi Segala Ilmu Doruri Ilmu Doruri Itu Adalah Ilmu Yang Tidak Perlu Kepada Dalil Anak Kasih Gambaran Anak Kasih Gambaran Ini Tau Kita Lagi Ngaji Begini Lagi Ngaji Tenang Hati Kita Tau Mati Lampu Apa Yang Anda Lakukan Ini Lagi Ngaji Ini Asik Tau Mati Lampu Apa Yang Anda Butuhkan Apa Yang Harus Engkau Lakukan Ayo Kira-kira Apa Kalau Mati Lampu Apa Enjing Bisa Ini Berpikir Secara Bebas Terus Apa Lagi Pulang Ngopi Terus Apa Lagi Enjing Pulang Ngumpanin Kambing Ini Namanya Berpikir Bebas Karena Kita Ngaji Penerangan Ini Dibutuhkan Ya kan Penerangan Ini Dibutuhkan Tau Mati Berarti Yang Harus Dilakukan Adalah Nyalakan Itu Yang Tepat Kalau Nyari-nyari Orang Gitu Butuh Sekarang Nyari Boleh Dicari Boleh Pulang Boleh Orang Mati Nyalain Sat Orang Mati Lapu Se Ini Se Indonesia Pakai Senter Ya kan Pada Punya HP Nyalain HP Nyalain Intinya Kita Butuh Penarang Nah Sekarang Tadi Ditanya Kita Lagi Ngaji Butuh Penarang Tato Mati Kita Nggak Usah Nanya Dalil Apa Nyalain Lampu Nggak Usah Nanya Dalil Kelamaan Ini Namanya Ilmu Doru Itu Ilmu Yang Tidak Perlu Kepada Dalil Itu Buka Al-Quran Dulu Poyang Ini Dalil Al-Quran Mana Harus Nyalain Ambu Ya Kelamaan Hadis Nih Ribet Ijimah Nih Kias Nih Nga Us Contoh Pernah Sekarang Contoh Kedua Contoh Kedua Inti Lagi Begini Nih Lagi Begini Nih Ngaji Begini Aus Nggak Aus Nggak Aus Ada Ngasih Aqua Nggak 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 Ngasih Nggak Ngasih Aqua Ini Ilmu Doruri Itu Ilmu Yang Tidak Perlu Kepada Dalil Kalau Ini Haus Dinum Apalagi Kalau Ini Lapan Terhabis Ini Makan Enak Nggak Enak Nggak Tanya Itu Dalil Budok Budok Ini Ilmu Doruri Ini Ini Hukum Kebiasaan Karena Kaitannya Nanti Kesana Orang Kalau Namai Laper Makan Aus Minum Ngantuk Tidur Nggak Punya Duit Dalil 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 Mana Itu Kelamaan Lagi Tuh Ini Ini Kaitan Dengan Hukum Adi Hukum Aklinya Itu Kaitan Dengan Hukum Adi Dengan Hukum Syari Yang Lainnya Jadi Ketika Antum Itu Tadi Sudah Punya Tiga Kriteria Itu Masalah Apa Aja Akan Kelar Laper Objeknya Ambil Masalahnya Apa Laper 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 Makan Nggak Nggak usah Nanya Dalil Wah Minum Nah Ini Ilmu Yang Memang Pekerjaan Pekerjaan Atau Segala Aktivitas Itu Bisa Dideteksi Oleh Orang Tersebut Arti Orang Yang Mempunyai Cahaya Hati Punya Hukum Akal Yang Sempurna Maka Dia bisa Mendeteksi Solusinya Segala Problem Segala Problem Nggak usah Jauh-jauh Nggak usah Duduk Kelamaan Nggak usah Wirit Ribuan Duduk Tenang Berpikir Dengan Sempurna Dengan Cahaya Hatinya Oh Masalah Oh Ini caranya Begini Dek Nggak usah Puasa Nggak usah Wirit Kelamaan Pakai Hukum Logika Tapi Logikanya Harus Punya Cahaya Hati Kemudian Dia punya Yaitu Ciri khas Keimanan Yang Sempurna Kedua Pada Dalil Dan Ilmu Nadori Ilmu Yaitu Berhajat Pada Dalil Jadi Dengan Cahaya Tadi Fungsi Cahaya Hati Fungsi Ilmu Tadi Bisa Mendeteksi Dua Kegiatan Kegiatan Pertama Yang Memang Tidak Perlu Kepada Dalil Contohnya Udah Tadi Ketiga Yang Kedua Dengan Cahaya Itu Tadi Dia Bisa Mendeteksi Dengan Ilmu Nadori Yaitu Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Perlu Kepada Dalil Dalil Mana Dalil Mana Kayak Ngaji Saya Ngaji Saya Tau Dalil Dalil Ngaji Ini Kewajiban Kewajiban Saat Saya Udah Tua Ada Dalil Dalil Tuntut Dalil Ilmu Dari Masa Ayunan Sambil Yang Lahat Berarti Kalau Dia Punya Alasan Saya Udah Tua Enggak Ngaji Salah Atau Bener Salah Udah Langsung Poin Salah Dalil Dalil Itu Nadori Butuh Kepada Dalil Butuh Kepada Dalil Dan Semua Arti Dalil Arti Dalil Itu Barang Yang Bisa Membenarkan Tentang Suatu Kebenaran Barang Yang Lain Itu Dalil Ini HP Siapa Ini Ini Yang Pakai Tripod Ini HP Siapa Ini Dalil 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 Punya Dalil Dalil Punya Siapa HP Dalil Dalil Punya Barang HP Dalil Itu Barang Yang Dapat Membenarkan Suatu Kebenaran Suatu Barang Motor Siapa Motor 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 Dalil Namanya Nah Syariat Islam Punya Dalil Yang Tercover Yang Tersimpan Pada Al-Quran Hadis Ijma Walki Kiyas Suatu Kejadian Ada Yang Bisa Selesai Dengan Satu Dalil Al-Quran Tapi Bisa Juga Gak Cukup Dengan Satu Dalil Al-Quran Perlu Ditambah Dengan Hadis Di hadis Gak Ketemu Ada Ijma'ul Ulama Disana Al-Ulama Warosatul Ambiya Gak Ketemu Gak Cukup Ada Kiyas Makanya Ketika Seorang Muslim Dan Mumin Hanya Mengandalkan Satu Referensi Maka Siap Siap Tuh Analisisnya Gak Logis Gak Efektif Harus Berbagai Sumber Dikumpulkan Sehingga Profesionalismenya Akan Terlihat Oh ini Orang Mahir Ini Ini Kalau membawa Cuma Al-Quran Saja Satu Al-Quran Jadi Dalil Hidupnya Teka Ego Harus Tambah Dengan Hadis Ijma' Wal-Kiyas Baru Cahaya Hatinya Bisa Lembus Nadori Oh ini Al-Qurannya Begini Ayat Surah Ini Oh ini Hadis Begini Oh Ijma'ul Ulama Begini Oh Kiyas Begini Ini problemnya Gini Oh ini Solusinya Begini Dan Islam ini Membahas Bukan Segedar Untuk Di akhirat Surga Naraka Saja Bukan Islam ini Membahas Untuk Kehidupan Umat Manusia Di Dunia Ini Bahkan Sampai Di Akhirat Berak Berak Ini Ilmu Fikih Kalau Bahasa Cita Jorok Berak Bahasa Bahasa Sopannya Apa BAB Kalau Solihin Nggak Ngerti BAB Berak Coba Ilmu Berak Antum Sudah Belajar Belum Ilmu Berak Ayo Udah Makanya Banyak Orang Mengalamin Kasus Ambien Bener Ambien Dan Sebagainya Ini Ini Karena Sistem Berak Nggak Dikuasain Maksimal Sebelum Diberak Udah Anda Ngomong Bahasa Berak Ayo Ya Itu Berak Kalau Nggak Tahu Caranya Risikonya Gede Tapi Kalau Tahu Caranya Wah Nggak Makanya Luar Biasa Hatip Bini Kita Cantiknya Sedurian Baru Tetap Kalau Namanya Mules Bini Ngeloni Juga Tertap Tentu Lumpah Tentu Pakit Jadi Hah Bener Duit 100 juta Waduh 100 juta Pakit Kira-kira Menteri 100 juta Atau Perut yang Mules Nah Itu Menasu Tetap Tetap Anda Nggak Yakin Itu Sekarang Nggak Mules Coba Kalau Ini Mules Wallah Coba Berapa Banyak Orang Yang Nggak Bisa Berak Dipindahin B.O. Di samping Berapa Juta Ayo Udah Itu Nanti Ada Ilmunya Bisa Kategori Bisa Doruri Bisa Nadori Tapi Disana Ada Ilmunya Masalah Itu Itu Kita Belum Hatama Anda Yakin Belum Hatama Cara B.O.L. B.A.B. Tadi Cara Kencing Anda Yakin Belum Hatam Toh Anda Kata Hatam Implementasinya Anda Lihat Mungkin Masih Kecil Mana Indikasinya Ini Ini Tempat Tempat Ibadah Kita Banyak Gak Yang Namanya Tempat Buang Air Kecil Itu Berdiri Banyak 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 Jujur Indik Sekarang Syariat Islam Ilmu Fikih Mengatakan Kalau Kencing Kalau B.A.B. Kudu Jong Kalau Gitu Kan itu Bukti Yang Real Bukti Yang Real Bahwa Ilmu Buang Air Kecil Tadi Sudah Tidak Relevansi Dengan Cahaya Hati Dengan Ilmunya Berarti Dia Ingkar Dengan Syariat Mustahil Tidak Ada Efek Negatif Setelah Terjadi Kencing Batu Ya kan Karena Tidak Tiris Ketika Kencing Jongkok Begini Maka Itu Dia Akan Turun Seni Itu Tidak Akan Namanya Diem Atau Tertinggal Di Kantong Kemih Kedua Ketika Sudah Selesai Sambil Diurus Sedikit Sambil Deheb Begitu Ini kan Aturan Ilmu Kita Begitu Enggak Udah Jawab Dewek Dewek Ilmu Berlaku Buat Siapa Aje Ini Orang Bilang Untuk Ustad Ya Kalau Ini Ingkar Ya Tetap Aje Manusia Ya Ilmu Ini kan Berlaku Untuk Umat Nabi Muhammad Hatim Tua Muda Kecil Enggak Urusan Lo Ingkar Ingkar Aje Ini Gitu Annen Bicara Ilmu Enggak Bicara Persen Tuh Tempat Tempat Ibadah Sekarang Dengan Alasan Katanya Kecil Tetek Benyai Kalau Bikin Gede Bebasin Sekarang Harusnya Tempat Ibadah Itu Jadi Uswah Jadi Contoh Yang Baik Akhirnya Jadi Oknum Bener Ya Harus Update Yang Tempat Gensing Berdiri Itu Bikin Penyakit Wah Duit Saya Banyak Sat Duit Saya Banyak Sekarang Ada Closet Apa Namanya Jongkok Oke Mana Paling Gak Bisa Itu Kloset Duduk Duduk Yang Itu Yang Duduk Begitu Tuh Tidurannya Ada Emang Apa Itu Emang Ada Ngadak Bu Itu Kelaguan Banyakan Duit Yang Orang Sakit Ya Wah Pak Eri Nih Iya Kan Lagi Tiduran Gitu Ya Nah Itu Ada Pengecualian Itu Namanya Doru Rot Tapi Kalau Sudah Dipasang Di Tembok Itu Doru Rot Gak Gide Selagi Itu Masih Ada Berarti Digunakan Dong Update Sudah Itu Sudah Gak Sari Nah Memang Idealnya Itu Idealnya Itu B A B Tadi Buang Disini Memang Harus Jong Jongkok Terakhir Sebelum Selesai Itu Sambil Diurut Sambil Dehem Tiga Kali Biar Ketendam Sambil Pencet Urut Ya Dakarnya Iya Sambil Begini Emang Emang Begitu Terus Yang Bicara Adab Bicara Adab Orang Pengen Keluar Masuk Toilet Betul Kholak Tadi Hayugot Tidak Roksa Harus Nutupin Kepala Pake Anduk Atau Pake Selampe Itu Versi Akhlak Ya Kalau Fikirnya Tadi Nah Kita Masuk Nyebetul Kholak Apa Toilet Juga Tidak Roksa Nutupin Kepalanya Kira Kira Kita Kalau Ke Kamar Mandi Kepala Kita Ketutup Enggak Lo Orang Masjid Aja Enggak Pake Tutup Kepala Apalagi Toilet Eh Ini Maaf Saya Bicara Ilmu Maaf Bukan Bukan Nyinggung Nyinggung Nidbetul Kholak Adi Akhlak Kita Nutup Kepala Minimal Itu Kalau Enggak Punya Apa Apa Ini Tali Rapi Ya Iket Tip Kenapa Harus Begitu Maaf Betul Kholak Ini Toilet Ini Tempatnya Syayatin Ini Ketika Kepala Ini Adalah Singgah Sananya Manusia Enggak Rapi Makanya Banyak Terjadi Insiden Di Toilet Jatuh Keserupan Sebagainya Ini bagian Agam Makanya Dari versi Akhlak Tadi Itu Tutup Kepala Enggak Ada Apapun Nih Tangan Tutupin Coba Kalau Raja Raja Kalau Pakai Apa Makotanya Kelihatan Raja Enggak Gini Kelihatan Coba Kalau Raja Makotanya Ditaruh Enggak Kenal Dikata Tukang Kambing Ya Bener Enggak Tukang Gitu Sama Kalau Dari Sholat Itu Kepala Enggak Ada Peci Enggak Ada Selampe Udah Apa Kek Gedebang Iketin Kepala Kejauh Itu Versi Akhlak Nah Ini Keputusan Keputusan Kegiatan Kegiatan Tadi Diatur Oleh Suatu Sistem Oleh Ilmu Ilmu Syariat Islam Yang Mana Syariat Islam Mengatur Sistemnya Masing-masing Kegiatan Tujuannya Orang Tersebut Ketika Melakukan Kegiatan Tadi Efektif Efisien Hasilnya Maksim Apa Optimal Gitu Kalau Ibu Kata Orang Kerja Orang Kerja Kalau Sebulan Gajinya 20 Juta Cing Solihin Cukup Dengan Satu Jam Bisa Ngaslin 20 Juta Hebat Gak Hebat Orang Kambing Hargin 2 Juta Jual 10 Di 20 Juta Satu Jam Kelar Karena Profesional Dengan Cahaya Ilmu Tadi Bisa Dorurinya Ketemu Nadorinya Ketemu Ketemu Cuman Untuk Menerbitkan Mendapatkan Ilmu Doruri Dan Nadori Ini Bekerjanya Harus Dengan Kita Punya Keilmuan Cahaya Hati Tadi Bisa Nembus Akal Yang Sempurna Tadi Baik Kita Sudah Tahu Pengertian Hukum Akal Yang Sempurna Fungsi Cahaya Yang Sempurna Adalah Bisa Menentukan Kegiatan Segala Kegiatan Doruri Dan Nadori Kemudian Setelah Itu Hukum Akal Itu Menetapkan Suatu Barang Bagi Suatu Barang Atau Menapikannya Padanya Nih Karakteristik Daripada Hukum Akal Itu Menetapkan Suatu Barang Sekarang Barang Ini Ganti Menetapkan Suatu Kegiatan Atas Kegiatan Yang Lain Atau Meniadakan Kegiatan Atas Kegiatan Yang Lain Ditetapkan Setiap Malam Senin Bandal Megrib Sampai Ishak Ngaji Sifat 20 Itu kan Ketetapan Namanya Akal Pikiran Seorang DKM Ini Tadi Memanage Kegiatan Keislaman Malam Senin Ngaji Nah Ditetapkan Pengajian Dan Ini Dengan Akal Pikirannya Bagi Orang Awam Gak Usah Nanya Dalil Mana Tapi Kalau Tanya Dalil Ada Lagi Tapi Kalau Dalil Ngaji Malam Senin Ada Gak 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 Malam Senin Bita Yang Bener Tekstnya Gak 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 Kelonan Eh Kelonan Nah Ini Yakni Menetapkan Suatu Kegiatan Dengan Atas Kegiatan Yang Lainnya Atau Meniadakan Eh Libur Dulu Pengajian Kenapa Datang Yang Bulan Suci Ramadan Ihti Roman Bihuduri Roma Ramadan Tawagufan Ini Baru Mulai Ini Udah Berapa Bulan Baru Mulai Ke arah Ya Pak Ketua Dikam Dalil Mana Udah Jangan Lama Lama Bingung Ngomong Dalil Ini Udah Sini Mandang Mana Ngopi Bareng Ngomong Dalil Ribet Jelimet Tapi Kalau Diangkat Dalil Kita Siap Orang Kita Memutuskan Suatu Kegiatan Dasarnya Dengan Kita Punya Il Ilmu Atau Meniadakan Kegiatan Tersebut Emang Dasarnya Kita Tahu Il Ilmu Ini Gak Perlu Kegiatannya Gak Perlu Berjalan Contoh Kayak Saya Tadi Ngomentarin Ketika Orang Tadi Kencing Dalam Keadaan Berdiri Itu Menyalah Daripada Ilmu VG Ganti Sayang Sat Suatu Yang Tidak Efektif Menurut Syariat Gak Ada Istilah Sayang Buang Barang 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 Yang Mubah Barang Yang Sobat Buang Apalui Barang Najis Buang Ngapain Kita Simpen Penyakit Jangan Disimpen Buang Nah Itu Artinya Menetapkan Tempat Kencing Tadi Itu Ngesar Itu Akalnya Nggak Sempurna Karena Bertentangan Dengan Ilmu VG Karena Di sini Diteruskan Jadi Kalau Sudah Paham Artinya Hukum Akal Tadi Adalah Menetapkan Suatu Kegiatan Atas Kegiatan Yang Lainnya Atau Meniadakan Kegiatan Atas Dasar Kegiatan Yang Lain Contoh Itu Tadi Di Ditetapkan Oleh DKM Sudah Itu Akal Sempurnanya Main Udah Break dulu Karena Datang Bulan Seci Ramadhan Yang Bisa Mengalahkan Pengajian Bulan Seci Ramadhan Gitu Ada Juga Ntar Yang Ngalah Sesat Saya Nggak Nganji Dulu Emang Kenapa Ini Kambing Belum Ngarit Kambing Ini Ngarit Ini Ingat Sejarah Cing Ano Objek Solihin Aji Udah Bebek Salabah Salabah Ini Suatu Kasus Sama Rasulullah Nggak Jamah Dengan Rasul Rasulullah Poinnya Bahasa Kita Salabah Kenapa Nggak Jamah Ya Rasulullah Kain Atuk Atuk Nya Ini Nama Bini Gandian Oh Gitu Terus Gimana Doain Aneh Rasulullah Bukan Sekedar Didoain Dikasih Kambing Eh Dikasih Kambing Udah Sinin Bata Sinin Nambah Hari Nambah Bulan Nambah Nambah Banyak Nambah Kambing Banyak Kawin Mulu Di Kerja Kambing Nambah Banyak Nggak Dateng Lagi Kenapa Kenapa Nabi Tidak Ngasul Jaman Lagi Ya Rasulullah Siapa Ngarit Rasulullah Oh Gitu Ya Udah Ngarit Mati Semuanya Belai Yang Namai Dunia Yang Fan Yang Hanjur Ibadah Penting Makanya Kalau punya Prinsip Nih Namai Pengajian Gledek Lewat Nggak ada Urusan Hujan Akalnya Nggak Sempurna Apa Artinya PT Payung Memproduksi Payung Kalau Bukan Digunakan Untuk Waktu Hujan Nggak Punya Payung Ada Mantel Mantel Nggak Punya Punya Mobil Mobil Udah Mati Selesai Udah Ada Tahlilin Nanti Her Dikit Lagi Tanggung Seperti Hukum Adi Nah Itu Padanya Dengan Tidak Terhenti Atas Berulang Seperti Hukum Adi Jadi Ketetapan Itu Berulang Ulang Bukan Hanya Temporer Atau Kondisional Ketetapannya Itu Tadi Namanya Ngaji Ngaji Namanya Makan Makan Terus Sepanjang Masa Itu Berlaku Keputusannya Jadi Bukan Sifatnya Sementara Ini Dibuat Tempat Ibadah Nggak Ada Namanya Tempat Ibadah Sementara Nggak Ada Bablas Tempat Ibadah Tempat Ibadah Itu Hukum Adinya Berulang Ulang Tanpa Terhenti Artinya Kondisio Kondisional Kalau Kondisional Berarti Nggak Valid Nggak Valid Dalam Analisisnya Baik Seperti Hukum Adi Dan Tidak Terhenti Atas Tertaruh Oleh Yang Menaruh Seperti Hukum Sari Jadi Ketetapan Itu Tadi Tidak Ada Efek Kepada Yang Menaruh Seperti Hukum Sari Hukum Sari Itu Allah Yang Menetapkan Gitu Jadi Tidak Tidak Terhenti Atas Tertaruh Oleh Yang Menaruh Artinya Tidak Sifatnya Relatif Singkat Sepanjang Masa Kalau Allah Menetapkan A A A A Nah Itulah Hukum Sari Oleh Yang Menaruh Seperti Hukum Sari Dan Tersimpan Hukum Akli Di dalam Tiga Perkara Di bawah Ini Nanti Hukum Akli Itu Akan Terbagi Menjadi Tiga Ya Kan Karena Waktu Jual Yang Membatasi Nanti Kita Ulang Lagi Untuk Next Time Itu Pembagian Hukum Akli Yang Jelas Sekarang Pegang Semampunya Saya Simulkan Hukum Akal Adalah Hukum Akal Yang Sempurna Cahaya Yang Ditaruh Di Hati Orang Mumin Cahaya Itu Adalah Ilmu Dengan Keilmuan Bisa Mendeteksi Segala Aktifitas Yang Dasar Doruri Tidak Perlu Kepada Dalil Nadori Yang Perlu Kepada Dalil Ketetap Hukum Akli Tadi Adalah Menetapkan Suatu Kegiatan Atas Kegiatan Yang Lain Atau Meniadakan Kegiatan Atas Dasar Kegiatan Yang Lain Dan Sifatnya Keputusan Tersebut Tidak Sementara Tapi Untuk Selah Manya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai